Pemirsa Satres Krim Polres Cianjur menangkap DS mantan kepala desa Sindang Asih kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur. Pelaku ditangkap atas dugaan kasus korupsi BUMDAS badan usaha milik desa sebesar 362 juta rupiah sejak tahun 2017 hingga 2018. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan beberapa laporan fiktif pengerjaan dan bukti laporan lainnya penggunaan dana BUMDAS saat pelaku menjabat sebagai kepala desa. Pelaku DS mantan kepala desa Sindang Asih korupsi dana sejak tahun 2017-2018 dengan motif memakai uang BUMDAS sebesar 362 juta rupiah tanpa koordinasi dengan ketua BUMDAS dan pengurus lainnya dan tidak mengerjakan pengerjaan sebagaimana mestinya. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Muhammad Rifai mengungkapkan, uang yang dikorupsi pelaku dilakukan secara bertahap pada tahun 2017 dan 2018 digunakan untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan barang bukti yang diamankan, sejumlah berkas laporan termasuk witansi pengeluaran uang BUMDAS yang diduga fiktif. Tersangka DS ini diketahui telah menggunakan anggaran BUMDAS 2017-2019-2018 jadi sejumlah 362 juta yang digunakan untuk keperluan sendiri. Jadi modus omberaninya, DS selaku Kepala Desa melakukan pengelolaan dana BUMDAS oleh dirinya dengan tidak melalui atau tidak mempergunakan sesuai dengan peterbuan sehingga menungguan kerugian negara sejumlah 362 juta. Sementara itu, DS tersangka pelaku korupsi mengakui perbuatannya telah menggunakan uang BUMDAS itu secara bertahap sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 untuk kebutuhan sehari-hari tanpa berkoordinasi dengan pengurus BUMDAS lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Tipikor No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.